Intro Oke, balik lagi ke channel gue Kali ini kita sudah sampai episode 3 ya Nah, di episode 3 ini gue akan membahas Beberapa parameter yang terdapat di berbagai field ya Jadi ini parameter yang cukup umum Sehingga ke depannya di in-depth video berikutnya Gue gak perlu jelasin lagi parameter ini Jadi lo enak bisa tinggal lihat lagi refer ke video ini Oke Parameter yang pertama ingin gue bahas itu adalah placeholder Dia bisa lo temukan di textbox, di choice, di date, dan yang lain-lain Fungsi dari placeholder ini adalah untuk memberikan informasi kepada user Apa yang lo harapkan untuk diisi di field tersebut Contoh nih di textbox Kita mau orang itu nulisin nama sesuai KTP Kita langsung preview Nah, di preview-nya ini Di dalam textbox itu terlihat tulisan yang baru kita masukkan tadi ya Tulis nama sesuai KTP Nah, begitu user mengeklik dan menuliskan namanya Tulisan tadi hilang Jadi itu untuk memberikan informasi kepada pengguna Apa yang kita harapkan untuk diisi di situ Mungkin kalau untuk di choice Kita bisa tulis Pilih salah satu Atau kalau di phone Oke, seperti ini contoh-contoh dari placeholder text Berikutnya adalah default value Default value itu merupakan input Atau value dari sebuah field Yang sudah secara otomatis terisi di field tersebut Bahkan sebelum user lo mengisi field tersebut ya Contoh nih Ini field number ya Kita bikin umpamanya lo mau tahu jumlah anak Nah Kalau jumlah anak di field ini Kita tulis default value-nya 0 Maka secara otomatis Ketika user lo mengisi Dia tuh udah keisi dengan angka 0 ini Jadi dia akan enak kalau momnya Oh, oke Lo tahu nih Sebagian besar responden lo mungkin belum punya anak Bikin aja default value-nya 0 Jadi orang yang emang belum punya anak Gak perlu capek-capek ngisi Jadi tinggal skip ke field berikutnya Tapi default value ini tetap bisa dirubah Bilanglah ternyata yang respondennya itu udah punya anak nih Dia tinggal hapus aja diganti Apapun anaknya 2 Gitu Itu fungsinya dari default value Oke berikutnya kita lanjut ke help text Help text ini sebenernya kurang lebih fungsinya sama Dengan si placeholder text Cuman ada beberapa perbedaan nih Yang pertama Kalau placeholder text itu tadi Posisinya ada di dalam field ya Nah, kalau help text itu Dia posisinya di luar field Yang berikut Kalau placeholder text itu Dia di dalam field Dan begitu field itu diisi Placeholder text itu hilang Terganti dengan inputan dari responden lo Sementara help text ini akan terlihat terus Yang ketiga Karena posisinya berada di luar field Maka yang kita tuliskan bisa jauh lebih panjang dibandingkan placeholder text Contoh ya Tulis sama sesuai KTP Itu kan placeholder textnya Sekarang help textnya mungkin kita tulis Sip Kita preview Nah, help text itu yang ini Sementara placeholder text itu ini Jadi ketika diisi Si placeholder text itu hilang Tapi si help text itu tidak hilang Berikutnya kita lanjut ke Show this field Show this field ini fungsinya untuk menentukan Apakah field tersebut akan terlihat Selalu terlihat Atau dalam kondisi tertentu saja nih Pilihan defaultnya dari Cognito adalah always Jadi field itu akan selalu terlihat Nah, kita akan bahas dari belakang dulu nih Never itu kalau Kalian tidak ingin tampilkan field itu Contohnya seperti ini Kita klik never Kita preview Maka si text box tadi tidak terlihat Pilihan berikutnya adalah internally Internally itu hanya tampil di Tampilan internal seperti ini Jadi kalaupun di Publish Dia tidak akan terlihat Oke, supaya tidak bingung Gue kasih contoh ya Ini text box Kita set sebagai Internally ya Visibilitasnya ya Lalu kita coba publish Ketika kita publish Tampilan yang akan dilihat oleh respondent adalah seperti ini Field text box tersebut Tidak muncul Kita coba isi Kita submit aja ya Setelah di submit Kita buka Tab entries Kita lihat Di entries ini, di back end Field text box tersebut tetap nongol Jadi itu bedanya antara Never sama internally ya Oke, mungkin kalau masih bingung Antara never sama internally itu apa bedanya Toh dua-duanya Toh dua-duanya si respondent Tidak akan bisa lihat Tidak di display ke respondent Kalau tadi internally itu Dia tidak terlihat di view-nya respondent Tapi ketika dibuka di back end Ada ya Seperti ini ya tadi ya Dia ketika diisi oleh respondent Field text box ini gak nongol Tapi di back end ini nongol Sekarang kita coba Ubah text box ini Jadi Never Kita ubah jadi never Kita save Kita publish Kita buka dari Sisi Respondent Oke Field text boxnya gak ada ya Kita pilih deh Kita isilah Kita submit Sekarang Kita coba buka di entries lagi Nah di back end pun Kalau Lu pilih never Itu fieldnya emang Even gak nongol juga Di back end Beda dengan Kalau Kita pilih Fieldnya itu Visibilitasnya internally Sekarang kita balikin lagi Ke internally Kita save Dan kita lihat lagi di back end Nah Nongol lagi kan si text box ini Lu mungkin mikir Terus buat apa Bikin field Yang gak nongol Di depannya si respondent Gak bisa di input Tapi nongol di back end Ini contoh kasus Yang pernah gue lakukan Adalah ketika bikin From interview Jadi Field yang visibilitasnya internally Itu supaya Orang di back end itu Let's say nih Usernya Atau orang yang Melakukan perekrutan itu Mau ngasih catetan Jadi dia bisa edit Dari back end Terus dia tulis nih Kurang bagus Nah sehingga ketika Mau di review Mau dilihat Eh mana sih ini Kandidat yang bagus Mana sih yang oke nih Dia bisa lihat dari Text box ini Tanpa si Responden bisa tahu isinya Dan si respondent Tidak akan pernah lihat Field ini Kira-kira gitu ya Untuk masalah Visibilitas internally Pilihan berikutnya Adalah when Nah ini yang sangat Berguna nih Karena kita bisa gunakan Untuk berbagai skenario Jadi ketika kita pilih when Kita itu bisa menentukan Kapan field ini akan Bisa terlihat When Oke Kita bikin Oke gue pingin Si text box ini terlihat Ketika Field choice ini Terisi Lalu kita preview Nah Di sini Field text boxnya Tidak kelihatan ya Belum ada Tapi ketika kita Memilih salah satu Pilihan ini Ya Dia nongol Ini banyak sekali Skenaryonya yang Pernah Udah pernah gue pake nih Dan ini berguna banget Parameter berikutnya adalah Require this field Dengan parameter ini Kita bisa menentukan Field ini nih Wajib diisi Atau enggak Pilihan defaultnya adalah Never Jadi enggak wajib Kita ambil contoh lagi Di field text box ini Kita coba Jadi always Ketika kita buat jadi always Di sebelah nama fieldnya Itu akan ada bintang berwarna merah Menunjukkan Field itu harus diisi Kita coba Untuk Review ya Kita preview Terlihat ada bintang merahnya Kita coba untuk tidak isi Lalu kita submit Akan keluar Error message Seperti ini ya Jadi itu Menunjukkan ke Responden lo bahwa Itu wajib diisi Kalau enggak diisi Lo enggak bisa submit formnya Selanjutnya Dari require this field Adalah when Nah ini sama Dengan si show this field tadi Dia akan menjadi Field yang Mandatory Yang wajib diisi Ketika kondisi seperti apa Kita contohin lagi Kayak tadi Choice is filled out Kita save Kita preview Ketika field choice ini Kita belum input Atau belum pilih salah satu Di text box ini Sifatnya Tidak mandatory Diisi boleh Enggak diisi boleh Tapi begitu Kita pilih salah satu Ya Bintang itu akan keluar Kondisi when ini Juga sama Skenarionya Bisa banyak sekali gunanya Bisa macem-macem Skenarionya Yang berikutnya Adalah Read only Read only itu Artinya Field nongol Tapi Tidak bisa Diubah-ubah Isinya Isi dari field itu Nah untuk contoh ini Gue ambil Contoh jumlah anak nih Jumlah anak tadi kan Di contoh sebelumnya Gue bikin Default value-nya adalah 0 Sekarang kita lihat Read only-nya By default kan never Sekarang Kalau gue bikin Read only-nya Sebagai Always Kita save Kita preview Si 0 ini Yang tadinya Masih bisa diganti Sekarang jadi Gak bisa diganti nih Karena dia sifatnya Read only Pilihan lainnya adalah Selain never ya Tadi yang defaultnya Adalah internally Sama Keterangannya Internally itu Sifatnya sama Kayak waktu Show this field Dan when Oke Untuk episode 3 Sampai disini dulu Semoga berguna Dan buat lo yang belum nonton Dari awal Gue saranin sih Nonton dari Episode awal ya Jadi tau nih Historical-nya Kayak gimana Karena dari awal itu Gue bikin Supaya lo bisa tau nih Gambarannya Secara garis besar Kayak gimana sih Bikin form Pakai kognito Oke Ditunggu like-nya Subscribe-nya Dan jangan lupa Aktifkan lonceng Notifikasi Sampai jumpa lagi Di episode berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax